Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa binasta'in wa ala umududunya wa ad-din Salli wa salim ala syedril mursalin Wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'duh Kau muslimin wa muslimat Pemirsa medyada wa jamir ya rahmatnya Allah SWT Saat ini kita berada di penghujung Ramadan Insya Allah Ramadan tahun ini Tinggal 5 atau 4 hari lagi Ibarat sebuah pertandingan Maka saat ini kita berada di pertandingan final Maka wajarlah apabila Di mana-mana tempat Apabila di masjid-masjid Softnya mengalami kemajuan Jamahnya semakin berkurang Kau muslimin lebih disibukkan Mengejar diskon dari mal Daripada limpahan pahala dari Allah SWT Lebih banyak Meramaikan mal Daripada menghitung zakat mal Maka sungguh sangat disayangkan Betapa Keagungan Ramadan ini Kadang kalanya ternoda dengan Ulah kebanyakan kaum muslimin Yang seakan-akan Hanya gegap gempita menyambut di awalnya saja Sementara di ujungnya Seolah-olah Menyepi atau berlari Dari Ramadan Padahal Di 10 terakhir inilah Saat-saat Yang menentukan Dimana Allah SWT Menjanjikan Kebebasan Kepada kita Dari api neraka Kau muslimin Harimati Allah SWT Ada satu Keistimewaan Yang Allah Turunkan pada Bulan Ramadan Yang menurut para ulama Berdasarkan Beberapa hadis Yaitu malam lalu terkodal Yang diturunkan Pada 10 malam Pada salah satu malam Di 10 malam terakhir Terutama adalah Malam-malam genap Kita tahu bahwa Malam Laylatul Qadar Memiliki Keistimewaan Lebih utama Daripada 1000 bulan Dan Rasulullah Mengajarkan doa Kepada kita Apabila kita Menjumpai Malam Laylatul Qadar Maka Berdoa lah Dengan doa Allahumma Ya Allah Engkau lah Maha pengampun Dan mencintai pengampunan Karena itu Ampunilah kami Ini adalah doa Yang Disontohkan Atau diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Apabila kita Menjumpai Bulan Malam Laylatul Qadar Nah di doa itu Kita bisa memahami Bahwa Di saat Saat Allah memberikan Keutamaan Kepada kita Keutamaan Untuk Beramal Dengan Berbagai Limpahan Pahala Yang dilipat Gandakan Beramal Yang memiliki Keutamaan Lebih dari 1000 bulan Maka Yang Disontohkan Rasulullah Adalah Kita berdoa Untuk Memohonkan Ampunan Karena kita Ini adalah Hamba Allah Yang doif Hamba Allah Yang tidak luput Dari salah Dan dosa Karena itu Apabila kita Mohon ampun Dan ampunan Yang kita Pohon Itu merupakan Amalan Yang melebihi 1000 bulan Keutamaannya Maka Insya Allah Allah akan Membebaskan kita Dari Apin Raka Mudah-mudahan Kita Bisa Mendapatkan momentum Itu Mudah-mudahan Allah kuatkan kita Untuk Memanfaatkan Beberapa hari Terakhir bulan Ramadan ini Dengan Amalan Amalan Yang Difardukan Maupun Yang disunahkan Dan Amalan Utama Yang disontohkan Oleh Rasulullah Adalah Iktikaf Demikian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai ketemu Di Ramadan Yang akan Datang Insya Allah Mudah-mudahan Allah Panjangkan Umur kita Sehingga Kita Masih Ketemu Dengan Ramadan Yang akan Datang Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax